Ya saudara, dengan akan dibukanya kembali jemaah umroh asal Indonesia untuk bisa berangkat berumroh di Mekah, ini menjadi kabar baik bagi para jemaah yang mungkin ibadah umrohnya sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Lalu bagaimana sebenarnya persiapan dari pemerintah agar pada waktu pelaksanaan nanti ibadah umroh benar-benar sudah dibolehkan, sudah dibuka, ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga bagi para penyelenggara ibadah haji dan umroh selama pandemi COVID-19, apa saja yang harus disiapkan. Pagi ini akan kita bahas, Anda yang bersiap untuk beribadah umroh mungkin, terutama umat muslim yang juga terus mencari informasi berkaitan dengan ingin naik haji, tetap bersama Kompas TV untuk mendengarkan apa saja informasi yang sebenar-benarnya pada pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah hadir untuk sapa Indonesia melalui daring, ada Konsul Jenderal RI untuk Arab Saudi Eko Hartono bergabung dari Jeddah Arab Saudi, ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Republik Indonesia Pak Hilman Latif, juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ampuri Pak Firman M. Nur. Selamat pagi Pak Hilman, Pak Eko, dan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua. Pak Hilman dulu, Pak Hilman supaya tadi sebelum kita ngobrol pagi hari ini, Pak Eko juga sudah mengingatkan izin untuk kemudian menyampaikan kepada pemirsa Sapa Indonesia pagi yang mendengarkan, jangan sampai salah bahwa ini belum dibuka, begitu. Kira-kira begitu ya Pak Eko, biar Pak Hilman deh yang menyampaikan pemirsa biar jelas bahwa ini masih dalam persiapan. Pak Hilman silahkan. Jadi kondisinya ini sebetulnya kita masih mempersiapkan dan betul akan dibuka, kapan dibukanya, apa saja yang harus disiapkan. Pak Hilman silahkan. Baik, terima kasih Mas Wai. Pemirsa sekalian, kita baru mendapatkan informasi awal terkait dengan laksanaan umroh, dibukanya umroh itu, bagaimana diumumkan oleh Menteri Luar Negeri. Nah, di situ ada beberapa klausul yang masih harus didalami oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Saudi, gitu ya, mengenai persyaratan karantina lima hari bagi yang belum memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan khususnya seperti apa, gitu ya. Siapa yang harus menjalani itu? Dan apa yang harus dipenuhi di situ? Jadi, ada banyak aspek yang harus dipersiapkan. Yang kedua, nah dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, juga sedang bekerjasama dengan Kemenkes dan Kemenuk untuk mempersiapkan pre-departurnya. Konsepnya harus matang, betul, gitu ya. Kemudian prosedurnya, protokolnya, kemudian tempatnya. Jadi, antara timenya, waktu yang akan kita lakukan kapan, kemudian juga tim yang akan mendampingi. Jamah haji, selama proses sebelum berangkatan, sudah berangkat, sampai ke pulangan. Jadi, kita ingin dekati isu ini secara komprehensif, gitu ya, dipersiapkan timnya. Oke, baik Pak Hilman. Nah, Pak Eko, di Mekah sendiri, begitu, kalaupun ini situasinya, ibadah umroh sudah berjalan ya, Pak Eko, dari negara-negara lain? Sudah. Jadi, umroh di sini sudah berjalan. Untuk jamaah asing juga sudah ada 10 negara yang sudah diperbolehkan Saudi untuk mengiringkan jamaah umrohnya. Ya, ada persyaratan-persyaratan yang mungkin nanti akan mirip diterapkan terhadap negara, 10 negara tersebut terhadap Indonesia. Ribet nggak sih, Pak Eko? Apa aja itu yang kita harus siapkan? Yang paling penting adalah bahwa vaksin para jamaah itu bisa dibaca oleh petugas di lapangan. Tentang pada saat mereka memasuki Masjid Al-Kharam. Jadi, itu yang penting yang harus kita siapkan. Selama ini memang aplikasi yang kita punya, yaitu peduli lindungi, itu belum bisa dibaca oleh petugas Saudi. Nah, ini yang sedang dibahas dengan pihak Saudi, terutama antara Kementerian Kesehatan kita dengan Kementerian Saudi, bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara aplikasi tawakana dengan aplikasi peduli lindungi. Sehingga bagi jamaah yang sudah divaksin dan tercatat di aplikasi kita, itu nanti bisa dibaca oleh tawakana. Karena tanpa itu, ya susah jamaah untuk masuk ke Masjid Al-Kharam. Oh, ini ya Pak Eko yang kemarin dalam keterangan persnya Ibu Retno, saya juga harian kompas juga menghadirkan lagi di tajuk rencana halaman 6 hari ini, bahwa Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia sekarang ini masih membahas pertukaran link teknis yang bisa juga untuk memberikan penjelasan kepada para jamaah. Jadi, kalau di sana itu persis seperti kita, kalau di Jakarta dan sekitarnya di Indonesia ini sekarang, kalau mau masuk mal, bioskop, atau apapun, itu peduli lindungi kan kita harus scan begitu. Nah, kira-kira ini hal yang sama di Masjid Al-Kharam juga akan seperti itu, atau sekarang sudah diterapkan seperti itu ya Pak Eko ya? Oh ya, sama. Jadi persis seperti di Indonesia, jadi kita mau masuk mal, mau masuk ke gedung-gedung pemerintah, apalagi mau masuk Masjid Al-Kharam dan Masjid Nabawi, semua harus pakai tawakana ini. Di situ jelas terterak, apakah kita sudah imun ya, dua kali vaksin, atau masih baru sekali, baru sembuh, itu jelas. Oke. Saudi sudah lama memperlakukan ini, sejak tahun lalu. Nah, sistem dari kerajaan Arab Saudi dengan kita ini, nggak sama. Jadi inilah yang mudah-mudahan nanti ketemu titik temunya. Itu dulu tuh secara teknis. Salah satunya itu ya Pak Eko ya? Betul, betul Mas Eko. Pak Eko, satu lagi. Sepuluh negara yang sekarang sudah boleh umroh begitu, itu vaksin mereka sama nggak? Ada nggak dengan Indonesia? Di Indonesia ini kan banyak Sinovac dan Sinovac. Nah, itu bagaimana kemudian ketika kerajaan Arab Saudi sampai sejauh ini masih mengizinkannya Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Itu seperti apa tuh nanti diaturnya Pak Eko? Sudah ada pembahasan-pembahasan kah? Ya, kalau mereka dari sepuluh negara ini memang bermacam-macam. Ada negara seperti Bangladesh ya. Nah, kalau di Bangladesh, infonya bahwa para jamaah umroh ini, mereka sebelum berangkat, itu sudah mempersiapkan diri dengan vaksin dari 4 itu. Jadi khusus bagi mereka yang akan bersiap, itu sudah berusaha untuk mendapatkan vaksin dari 4 itu. Nah, negara lain seperti Uni Emirat Arab, infonya bahwa mereka mendapatkan vaksin dari China memang, kebanyakan Sinovac mereka. Tapi kemudian sudah dibuster juga dengan 1 dari 4 itu. Akibatnya mereka begitu masuk Saudi, sudah nggak ada lagi karantina, langsung bisa umroh. Nah, itu yang kita harapkan nanti dari Indonesia. Jangan sampai nanti jamaah juga harus karantina, karena belum menisyarat. Jadi ini yang sedang kita bahas, sekali vaksin plus booster. Ya, jadi ada ketentuan karantina 5 hari kalau ada persyaratan kesehatan yang belum terpenuhi. Salah satunya vaksin. Bayangannya kalau kita melihat negara-negara yang sekarang sudah bisa umroh, mereka mungkin mendapatkan booster. Sebutlah vaksin ketiga bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata sekarang sudah mungkin menjalani 2 vaksinasi. Kalau bisa adalah vaksin booster atau vaksin ketiga ini bagi para jamaah yang akan berangkat umroh, itu di antara 4, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Ini nanti koordinasi. Kira-kira begitu lah ya dengan Kementerian Kesehatan, Pak Eko dan Pak Hilman ya. Pak Hilman, saya ke Anda dulu nih. Kita berapa kali bicarain soal ibadah umroh dan kemudian nanti Bismillah, Insya Allah, Haji juga diizinkan begitu. Dan kita kan pernah sebetulnya ikut dalam ibadah umroh yang waktu itu terbatas. Tapi ada beberapa kendala-kendala sebagai penyelenggara pada waktu itu untuk membawa jemaah berangkat dengan nyaman begitu. Nah Pak Firman, apa yang kita harus siapkan nih? Apa yang harus rinci? Sehingga kemudian seperti keinginan Pak Hilman tadi, supaya kita nanti pas berangkat semuanya udah rapih begitu. Di sananya gak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pak Firman. Ya Mas Bayu, terima kasih. Indonesia adalah negara pertama yang berkesempatan untuk melakukan uji coba ketika pujak-pujak pandemi di bulan November baru sampai Februari 2021. Itu adalah pengalaman yang menarik dan ini juga sebagai tanda bahwasannya Indonesia dipertimbangkan menjadi pengirim jemaah yang cukup kooperatif dalam menjalankan semua proses peraturan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia. Nah dalam pelaksanaannya memang terjadi berapa hal yang tidak sesuai akibat perbedaan hasil PCR di dalam negeri sebelum berangkat dengan setelah mereka tiba di Saudi Arabia. Dan kami mengapresiasi sebetulnya adalah adanya semua usaha dari sementerian terkait. Bahkan kita mendengar di media terjadi pertemuan Duta Besar Republik Saudi Arabia bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia membahas standarisasi PCR. Ini perlu kita bahas karena bagaimana sebuah proses PCR bisa berbeda hasil. Nah ketika pembicaraan itu sudah mendukungkan titik temu kita berharap nanti tidak ada lagi hasil PCR berbeda dari tanah air dan di Saudi Arabia. Begitu juga sebaliknya. Karena sebagai ketentuan dalam masa pandemi ini selain vaksinasi sudah lengkap dan kita berharap juga dalam pembicaraan teknis akhir ini vaksinasi Indonesia bisa diakomodir sehingga lebih memudahkan kita untuk melayani jemaah. Nah tentang PCR ini kalau seandainya hasilnya itu bisa standarisasi-nya bisa sama tentu kami yakin hasil PCR yang kita bawa dari tanah air ini sampai di Saudi bisa diakomodir tidak perlu PCR lagi sehingga nanti sebagaimana disampaikan Pak Eko Hartono tadi kita sebagai pengirim jemaah umroh akan mendapatkan hak yang sama perlakuan yang sama di tanah suci yaitu vaksinasinya sudah lengkap jika memang perlu booster akan kita sinergikan dengan Kementerian Kesehatan dan hasil PCR-nya bisa diakui dan cukup palit sehingga kita bisa langsung melaksanakan ibadah umroh baik ke Masjidin Abawi atau Masjidin Haram. Oke terbayang Pak Firman supaya tidak terkendala ya ibadah umroh di sana. Pak Hilman ini koordinasi saya melihatnya tiga kementerian begitu Kementerian Agama Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Luar Negeri harus terus berjalan secara konsisten begitu. Apa yang kemudian sekarang sudah dilakukan kalau boleh tahu juga kemudian dengan semua upaya-upaya terus berkoneksi dengan Kerajaan Arab Saudi kemudian kapan perkiraan begitu dari Kementerian Agama bahwa kita bisa siap dan bisa mulai mengirimkan jemaah kita untuk berumroh ke Arab Saudi. Pak Hilman. Baik, yang pertama koordinasi antar Kementerian sudah dilakukan bahkan kemarin hari Minggu dan Pak Eko juga rapat dengan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Luar itu kita sudah ada pembahasan cukup panjang. Jadi kita tim sudah bergerak di Indonesia untuk menyusun protokol pre-departure-nya seperti apa. Kita menginginkan apakah ada one gate policy dengan zero failure atau zero incident. Ini poin kita. Nanti kita diskusikan juga dengan PPU ataupun asosiasi-asosiasi seperti apa kalau misalnya diterapkan untuk one gate policy dulu saat ini. Terkoordinir, terkontrol, terstandar. Karena memang yang diinginkan adalah standarisasi. Jadi seperti itu. Kemudian juga di teman-teman kita di Jeddah sudah berkomunikasi dan pemberitasanah untuk memastikan peraturan, protokol, dan mekanisme seperti apa yang bisa diterapkan. karena ini harus match. Kemudian ada tim juga yang sudah kita bentuk dan bahkan bukan oleh tim kami tetapi juga oleh pemerintah melalui Kemenkas sedang menyusun tadi yang disebutkan oleh Pak Eko mengenai sistem atau aplikasi peduli lindungi yang bisa match secara operasional dengan pemerintah Saudi agar bisa digunakan. Jadi intinya kita ingin memberikan kemudahan kepada jamaah agar mereka bisa usyuh melaksanakan ibadahnya tidak ribet dengan HH yang justru mengganggu atau nuansa keusyuhan dan keindahan ibadah umur. Baik. Ini memang pelan-pelan tapi menuju ke sana itu ada beberapa hal yang kemudian kita harus benahi dulu. Pak Hilman belum menjawab saya berkaitan dengan perkiraannya kira-kira kalau begitu kapan ini semua bisa siap. Tapi tidak apa-apa Pak kita jeda dulu saya harus jeda dulu biar pemirsa juga tetap bersama kita untuk mengetahui perkiraan kesiapan kita untuk kemudian sudah bisa mengirimkan jemaah ke Arab Saudi untuk berumroh. Kami akan segera kembali usaha jeda. Tetap bersama Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih.